Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi mengesahkan Laksamana Yudho Margono menjadi Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun pada bulan ini. Persetujuan ini diambil dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada selasa pagi. Rapat paripurna dengan agenda tunggal yang dilaporkan oleh Komisi 1 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Dalam rapat paripurna, DPR menyetujui dan menetapkan Laksamana TNI Yudho Margono sebagai calon Panglima TNI sekaligus memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI sebelumnya. Pada 2 Desember lalu, Komisi 1 DPR telah menyetujui Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono menjadi calon Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMAMSJ sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya membawa TNI semakin maju dan profesional. 2. Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono SEMM sebagai Panglima TNI perkataan calon pemenang pemenang impression berkataan calon pemenang hingga, serta manco pemenang pemenang susetuk